Hai sahabat video Gue Omar Daniel berperan sebagai Revano Aku Anjay Geraldine berperan sebagai Rini Dan aku Fennina yang adalah Jolin Mary Kita cast video original series The Sexy Doctor Is Mine Kita akan melakukan Q&A Gak sabar kan? Let's start it! Sexy Doctor Is Mine series tentang apa? Ceritanya menceritakan tentang Kisah lama yang masih belum berakhir Antara dua pasang kekasih gitu Tapi pada saat itu berakhir Ada sang tokoh tersebut Yaitu Dr. Revano pengen memulai hidup barunya Tiba-tiba kenangan lamanya itu datang kembali Nah disitulah konseknya bermula Jadi cinta lama belum kelar ya? Cinta lama belum kelar Kalau dari segi aku sebagai Rini Jadi Sexy Doctor Is Mine ini Ceritanya aku itu pengen jadi fashion designer Jadi ibaratnya aku punya cita-cita Tapi gak dibolehin sama orang tuaku Akhirnya aku harus menikah sama dokter Aku dijodohin gitu Nah dokternya itu adalah Heee Terus ternyata aku jadi naksir beneran Aku jadi suka beneran Aku jadi sayang beneran Aku udah kayak ngarep yaudahlah Gue nikah aja deh sama nih cowok Gak taunya pas gue udah tulangan Ada yang dateng menurut gue Ini dia Tiba-tiba datanglah si cinta lama ini Nah disitulah ceritanya bergule Dan dia gak ngebangguin gue mulu setiap hari sama cowok gue Dia mau merusak hubungan gue dan masa depan gue Dan disitulah nanti keseruannya Kenapa rebut-rebutan Karena kalau buat aku Dia ini penting banget buat aku Soalnya dia ini kayak kunci aku Untuk bisa sekolah fashion designer di Milan Karena kalau gak sama dia nih Misalnya aku nyari cowok sendiri Orang tuaku tuh ribet pasti Jadi harus sama dia Gitu Tapi dia gangguin Padahal dia bisa nyari cowok lain sebetulnya Nah kalau dari Fenina sendiri Kenapa dia datang mengganggu Karena memang ada beberapa hal yang Belum beres lah ibaratnya Jadi Ada unfinished business Ada unfinished business Belum ada closure juga ya Jadi akhirnya dia datanglah kembali Untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan Kalau aku sih sebenernya gak suka ribut-ribut ya Kayak bagi dua juga gak apa-apa Poligami maksudnya Chaos banget Rusuh banget Gimana tuh Kelibutan Kalo lagi syuting ya rusuh Tapi kalo lagi gak syuting Kita adem-adem Kalo di depan Revano Ada Ada Tapi di belakang Kayak Cowok gue Laki gue Bagaimana seorang wanita mempertahankan cowoknya Bagaimana Omar merasa Diperebutkan Diperebutkan Happy banget Giran sebenernya Hehehe Oh Aku sama Jolin Iya ada adegan bersentuhan dengan binatang-binatang itu ya Ada ular, ada tikus Jadi ada ular, ada tikus Jujur kalo aku misalnya ular kayak masih oke lah Karena itu kan peliharaan Dan menurut aku lucu Tapi kalo yang tikus itu sebenernya jujur aku masukin kayak Ya apa sih harus ada adegan ini Tapi yaudah pegang aja Kalo Jolin gimana Kalo aku Kalo ulernya sih gak Sama sih gak terlalu gimana Cuman si tikusnya itu takut digigit Tau gak Soalnya kan gigi Soalnya dulu tuh aku pernah digigit hamster Dan itu tuh giginya sakit banget Tajem banget Tajem banget Jadi aku ngebayangin kayak gimana kalo digigit Jadi semacam kayak trauma gitu loh Pegang binatang berbulu itu Kalo aku sih untungnya gak ada adegan bersentuhan dengan hewan-hewan itu Tapi ini bener bahwa ini memang hampir keseluruhan ini adalah film comedy Dan menurut aku tidak mudah karena ini film comedy Ini series comedy pertama juga Jadi bukan hal yang mudah pasti Kenapa harus punya Arini dan punya Fenina Biar bagaimanapun masa lalu gak mungkin dikubur gitu aja Jadi tetep aja Dia pernah menjadi bagian dari hidupnya Revano Dari mulai Revano survive dari nol Sampai akhirnya dia berhasil seperti sekarang Memang pacarannya gak berpuluh-puluh tahun ya Gak lama juga pacarannya Cuma Tetep dia melalui banyak hal bersama Fenina Dan itu gak bisa hilang gitu aja Apalagi juga Kepergiannya Fenina Atau putusnya Revano sama Fenina ini Ada hal yang gak jelas nih Nah gak jelasnya apa Ntar ditonton aja Tapi tetep aja Lusa kalo jadi cowok ya Kayak lo tuh pilih satu dong Gak bener ya sih Kalo lo sekarang udah punya cewek Lo ngapain masih mikirin mantan lo Lo mau mantan lo jumpirin baliknya mau pake Itu harusnya udah bukan urusan lagi gak sih Pada saat dia membuka lembaran barunya Dengan calon masa depannya ini Tiba-tiba Masa lalunya tuh datang Dan biar gimana pun Dia masih ngerasa kayak Ada sesuatu yang belum kelar nih Harus gue kelarin dulu gitu Satu itu dan yang kedua Dia Iya Bukan gitu juga sih Lebih ke apa ya Kasian kali Ada rasa kasian dan imbanya Karena Karena memang iya Ini kayaknya kekurangan sesuatu Yang Kurang sesendok Kurang sesendok Kurang ada cipnya gitu Nah jadi dia Si Fenina ini Memang juga Pinter banget sih Untuk Karena dia memang udah tau kan Sebenernya Revano ini tuh Kunciannya tuh Seperti apa sih gitu Gimana sih 3 tahun Maksudnya mereka tuh pacaran Lumayan lama kan Gitu Dan dari situ memang Karena si Fenina ini Sangat pintar Membaca Revano Pintar membaca keadaan Makanya dari situlah Dia memanfaatkan Tau kartunya lah ya Tau kartunya lah gitu Oke Sebagai Revano ya Sebagai Revano Ini susah Karena dua-duanya tetep Apa ya Punya value yang sama gitu Di hatinya Revano Tapi kalo suruh milih Milih Revano ya Milihnya Fenina sih Eh sorry Milih Arini Milihnya Arini Baru gua mau Baru gua mau Lu udah dengerkan nafas Maksudnya Arini Kan aku calon istri kamu Jadi aku lebih milih Arini Daripada aku Kan Revano Kan masa depan Jolin Nah nanti biar penontonnya Yang nonton Biar menilai Kira-kira Kenapa sih ku milih Arini Jadi kira-kira penonton Tim Fenina Atau tim Arini Tim mantan Atau tim pacar yang sekarang Tim mantan apa Tentangan gak jadi Tentangan battle Tentangan battle Tapi tim mantan tuh Menurut gua sih agak-agak gak make sense ya Coba kita biarkan ya Mereka Akulah Akulah Orang penangan sama gua Enggak cuman Enggak cuman Hanya menghela nafas Hanya menghela nafas Sinyal shock lebih tepat Betul Karena kita Karena kita Waktu itu Di daerah yang gak ada sinyal Sampai udah bawa wifi portable pun tetap gak dapet loh Jadi pilihannya mau tidur Ngojok Atau ngobrol Atau main game di handphone yang gak pakai internet Tapi iya sih emang kayak aku sempet ngobrol sama warga lokalnya juga gitu Warlock Warlocknya Terus akan sih Terus kayak Kalian jam segini kok udah sepi Iya kita biasanya jam 7 aja udah abis maghrib tuh kita semua udah masuk rumah masing-masing Bener-bener gak ada orang Terus dia shooting Dia kan ikut shooting sama kita sampai agak lumayan pagi ya pada saat itu Terus mereka tuh kedinginan Aku bilang Kalian kan sudah terbiasa tinggal disini dari lahir Kok bisa kedinginan jam segini kan tadi kita gak pernah ngalamin melek jam segini Karena kita biasanya tidur selalu jam 7 jam sekian Terus aku kayak nanya hobi kalian apa Cita-citanya mau jadi apa Dia gak tau cita-citanya apa Terus kayak hobinya apa Hobinya mengaji Mantap Keren Keren banget Tiba kalo nanya gue hobinya buka tiktok Mereka hobinya mengaji Menjawab oleh Omar dan Nurul Oke Kenapa harus nonton Satu ini package lengkap Dimana kalian bisa menemukan action, comedy, drama, romance semua Dalam satu di whole package yang lengkap sekali Terus yang kedua Film ini gak cuma sekedar ngehibur doang Gak sekedar memanjakan mata aja Tapi juga memberikan edukasi pastinya tentang kesehatan mental Tentang apa lagi Dan juga banyak banget message-mesej yang kita mau coba sampaikan disini Yaitu salah satunya adalah Women Empowerment Dan juga Gimana ya Kita sebagai sesama manusia harus memiliki empati terhadap orang lain Jadi harus nonton Harus nonton Harus Hai sahabat video Aku Anya Gerolyn sebagai Arini Aku Omar Daniel sebagai Dr. Evano Dan aku Jolin Mary sebagai Fenina Jangan lupa saksikan video original series The Sexy Doctor is Mine Eksklusif hanya di video Download aplikasinya sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih